Halo guys welcome back Bajul Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam salam sejahtera umum swastiastu namun daya salam kebajikan Rahayu 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 Mari guys kita simak tutorial pergantian charger nokia Android 5.1 dan 6.11 dan 5.5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam salam sejahtera umum swastiastu namun daya salam kebajikan Rahayu 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 HP Android Iphone 5.1 dan 6.1 kita simak guys ini guys ini apa ap ap Android 6.5.1 plus 5.1 plus ini 5.1 plus dan ini HP Android 6.1 plus ini 6.1 plus 6.1 plus kali ini bahkan share ini tanpa persiapan tidak di meja teknisi cukup di lantai saja karena cukup mudah pengerjanya makanya mbak tidak perlu prepare seadanya pakai kuku atau pakai open plus seperlunya aja mbak akan share bagaimana cara ganti konektor charger 6 nokia 6.1 plus dan nokia 5.1 plus konektor tajenya rusak mari kita simak cara bongkarnya bersama mbak kita langsung saja guys sembah kasih tutorialnya sebelumnya ini part yang sudah mbak beli ini nokia 5.1 plus dan ini nokia 6.1 plus oke guys dan alatnya sederhana hanya pakai obeng obeng api kalau tidak ada ya pakai obeng-obeng obeng jam juga bisa kita buka dulu kita buka dulu ini guys ini kita buka alatnya yang sudah dibeli nah ini charger untuk ini charger untuk harganya murah guys harganya hanya Rp15.000 saja ini adalah nokia 6.1 plus dan soketnya nokia 6.1 plus dan ini adalah soketnya 5.1 plus nah ini soketnya 5.1 plus guys oke mari kita ini bisa beli online atau bisa beli kembang guys harganya Rp15.000 sampai Rp25.000 tergantung barangnya kalau langka lebih mahal oke guys sekarang bukanya gini ini sekarang bukanya gini guys di sini ini bagian belakang kita buka ini pakai kuku aja guys pakai kuset gitu nah sudah buka guys terus ini terus kita buka bagian sini ini pakai obeng pakai obeng kita cari obengnya guys kita lanjutkan kita bongkar guys ini tadi ditutup di lem kalau misalnya sulit untuk dibuka ini nanti ini dipanasi set dipanasi Pak dipanasi pakai hot gun atau blower langsung kita pakai pinset set atau pakai kuku kita buka kalau sudah membuka kalau sudah membuka kita buka pakai kita buka pakai obeng-obeng-obeng pinset ini kita pakai obeng-obeng pinset ini kita buka pakai obeng pinset ini pakai obeng plus ini pakai obeng plus warna beda-beda pakai obeng bintang dan obeng plus murnya yang lainnya hilang nanti kita bisa cari yang lain oke kita buka murnya ini mur untuk charger bawah kita buka untuk charger bawahnya oke yang rusak masih belum ketemu kita pasang yang bagus karena yang rusak nggak tahu ke mana ini sudah tidak ada soket charger yang rusak langsung kita pasang yang bagus guys kita pakai binset kita buka pakai binset oke terus kita pasang ini 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 charger nya 6.1 plus ini yang 5.1 plus kita pasang kita pasang kita sobek kita sobek kita sobek dulu seberpatnya kita sobek ini adalah seberpat soket soketnya ini kita pasang kita pasang kita pasang dulu oke kalau sudah terpasang kalau sudah terpasang kita pasang soketnya sekarang posisinya ini di atas posisinya ini di atas kita pasang nah kabelnya kemana kok nggak ada ini kabel dan lain-lainnya kok tidak ada dan yang bagian ini juga yang atas dibuka ini nanti ada yang menghubungkan kabel ke ada yang menghubungkan kabel dari kabel fleksibel dari bot ke charger nah ini kabelnya konda ada kemana ini nanti kita pasang seperti ini ini sudah selesai kita pasang seperti ini kita pasang nah ini sudah terpasang ini sudah terpasang ini sudah terpasang sobeknya tinggal kita mul tinggal kita mul sudah selesai 1 2 3 4 kita cek Hari ini ternyata ini k stellt ngomong-ngomong kuih ini jangkiru lainnya menyebabkan sambil masukkan soket kita kunci kita kunci dua saja di bagian bawah pakai obeng bintang ini bisa dilakukan walaupun bukan teknisi HP bisa bisa lihat HP anda rusak di rumah siapapun bisa dibongkar dipasang sendiri hmm 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 tangan 2 hmm 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 kita cari kabel ini sekarang kita cari kabelnya kita cari kabel untuk menghubung charger soket charger ke main bot kalau sudah nanti sudah selesai ini ini kabelnya sudah ketemu kabel main bot nah ini kabel main botnya ini ada main PCB main PCB itu ini bagian main PCB sub PCB ini sub PCB ini sub PCB atau charger PCB charger PCB bot ini adalah main bot ini PCB bot ini charger bot ini PCB bot oke kita pasang tinggal ditajam saja oke oke sudah tertancap sudah terpasang semua kita pasang bagian belakang kita pasang lagi kita pasang seperti ini nanti kalau sudah fix kita kunci semua kalau sudah fix kita rapikan semua ini ini antena ini antena harus terpasang ini adalah antena antenanya signal harus terpasang ini untuk penangkap signal ini untuk kita pasang pakai bin set new day panas sudah terpasang semua kita tutup bagian belakang kita tutup bagian belakang kita bersihkan diam kita bersihkan kita bersihkan covernya dulu nanti kalau udah fix baru kita kunci kita tes kita lepas charger nya oke kita tutup dulu kita pasang pakai kita pasang kita bersihkan dulu tangan 2 gelap-gelap kita bersihkan dulu oke kita tes sudah fix kita tes sekarang charger nya kita masukkan oke kita coba charger nya kita kita colokkan ini kita colok disini apakah bisa ngecas atau belum oke sudah bisa pergantian konektor PCB charger Nokia 5.1 plus down itu bisa bisa diduplikasi siapapun walaupun bukan background tech orang teknik pasti bisa simple tanpa alat hanya modal obeng hanya modal obeng HP beli saja yang satu set ini cuma harganya ini satu set hanya Rp13.000 ada yang sampai Rp15.000 alat HP Rp13.000 Rp15.000 dan beli sepepatnya soket kalau yang seperti ini nanti masih nyolder pakai blower beli yang sudah jadi yang seperti ini tidak usah nyolder jadi langsung plug in atau langsung replace don't resolve oke selesai pergantian soket charger Nokia Android Nokia 5.11 semoga manfaat jangan lupa like subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bajul surok bayong Nokia 5.11 alhamdulillah sudah selesai dengan sarungan pakai alat obeng saja sudah bisa ganti PCB socket charger bagian PCB socket charger yang rusak dibelikan baru tinggal dilepas bautnya pasang yang baru sudah selesai jangan lupa kabelnya dilepas dan dipasang dan ternyata sudah berhasil tidak sampai 30 menit selesai kalau pro bisa 5 menit 10 menit alhamdulillah ini bisa dilakukan oleh siapapun tanpa ada background orang teknik semoga manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5 menit 10 menit 10 menit keına jт